There's only love looms between us, there's only bond that never will There's only bond that never will Assalamualaikum, good morning Alhamdulillah, hari ini aku udah boleh pulang, ini udah hari ketiga aku di rumah sakit Sayang Ya tetep lagi beres-beres Jadi sekarang tuh kalo di rumah sakit gak boleh ada yang nungguin, cuma satu orang doang Jadi gak bisa ada yang kesini Jadi aku tuh kemarin diare guys, yang hebohnya makan Terus udah gitu, kayaknya sih karena sambel matah, aku makan sambel matah tuh Ya kan mentah, biasanya gak apa-apa sih, mungkin ya mungkin Gak bersih gitu mungkin Tapi gak tau juga, ya udahlah ya Menjadi pelajaran jadinya bener-bener harus lebih hati-hati lagi sama sambel-sambelan Dua hari aku dirawat Ini hari ketiga, udah udah boleh pulang Dua malem, dua malem Si Shirin mana ya Tapi Alhamdulillah banget Alhamdulillah banget babynya tuh gak kenapa-napa Aku diare tuh sampe Dua puluh kali Dua puluh kali kemarin Parah banget Udah maksudnya udah, aduh takut ya kenapa-napa babynya Tapi Masya Allah, Tabarakallah Sehat banget dianya gak Dia tuh gak kena efek apapun nih Anak Masya Allah, sehat banget Sampai udah USG Terus CTG sampe beberapa kali gitu Di kontrol terus kan tiap hari Tapi gak ngaruh ternyata ke dianya Masya Allah Dia kuat Alhamdulillah Gak ada kontraksi sama sekali Jadi ya akunya aja yang sakit Dianya gak kenapa-napa Dia mah tetep aja gembil di dalem Kemarin USG lagi Pipingnya chubby banget, gemes Oke Si Shirin dimana ya Kita telfon lah Kita telfon Shirin ya Anak Jogja Yang gak mau pulang-pulang So sad Dek Hello Mayel kenapa? Karena kamu Aku udah mau pulang, aku udah lepas infus Kemarin mah pucat banget, parah Ini juga udah jibal sih Terus gimana lo? Ya gak gimana-gimana Ya udah Alhamdulillah pulang Udah gak diare sama sekali sih Alhamdulillah banget Gue harus pulang kan? Ya iyalah Gak ada yang ngurusin loh saya Iron hari ini kerja Gue tuh susah banget telfonin lo sampe gue Buat tapi dokter aja terus Oh iya Tadi kesini dokter Bram Masya Allah Cuman ngunjungin aja Gemes banget Cuman ngunjungin aja tadi kesini Gue udah gak ada jadwal ini lagi sebenernya Iya dia tau gue panik gue Gemes Udah terus gimana? Yaudah pulang lah Kayak gitu gak pulang-pulang lagi Galakkan nih Ruan Ya deh kamu tuh harus pulang Aku siapa yang ngurusin Sedih banget Kayak banget Kayak banget Seru ya? Ya belum banyak sih Ntar kesana lagi ya Pas gue udah lahiran Gue pengen bawa baby aja kesana Insya Allah Iya dong Gue pengen rokok udah lahiran Ada rejeki insya Allah Gue pengen ke Malang Iya mau ikut Ke Bromo Malang 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 Belum ke Malang Kalau belum ke Malang Strudel Gimana NU? Mantap Udah say, cepet sembuh ya love Oke babe, jadi kapan pulang ya? Makasih aku ya Jadi kapan pulang? Iya secara langsung Love you Udah Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Api Tadi aku telfon Kya lagi Tadi siang kan kita udah video kalan Terus tadi aku telfon Aku tanya lagi di rumah gimana Dia udah pulang kan Di rumah gimana Alhamdulillah Udah better sih tapi masih recovery Terus tiba-tiba tadi dia nanya Aku pengen banget budek Aku bilang perutnya aja masih Masih baru banget Enakan kan Jadi jangan makan yang Menurut aku jangan makan yang Berat-berat dulu Udah bubur gitu Udah gini kamu Aku lihat Tadi Kya itu pikiran terus sama Kya Iya lah yang baru juga nyampe Iya paham maksud aku Yang penting kan Kya nya Udah pulang dari rumah sakit Ya setidaknya kan udah progress ya Ada progressnya gitu Ada di apa namanya Di rumah ya Insya Allah Makin baik lah Makin membaiki Ya tenang aja Ini kamu Kalau lagi nih Biar lebih tenang Lebih relax Aku buatin Kopi krimi latte gimana Mau Mau Ya guys bener juga sih Kalau lagi kusut kayak gini ya pikirannya Kan aku kepikiran banget Nah Emang kopi krimi latte itu udah paling pas Liat Aku bikinin ya Mau bikinin Nah guys ini bedanya kopi krimi latte Dengan kopi instan lainnya Itu gulanya itu terpisah Jadi bisa terserah kita Mau manis Atau mau gak manis Jadi enak banget Bisa di adjust sesuai selera masing-masing kan Ini buat kamu Buat kamu Buat aku Biar pikiran kamu dan aku lebih rileks, gak stress dan lebih tenang insya Allah. Ya, oke? Bismillah. Masya Allah ya memang ya, kalau abis minum kopi krimi latte itu calming itu dapat banget. Jadi lebih rileks, lebih tenang, karena emang enak banget sih. Kenapa ya? Insya Allah. Karena guys, saking lembutnya kopi krimi latte ini, bikin good mood lagi. Iya sayang, tekstur kopinya ini lembut, terus kriminya terasa banget ya, dan Masya Allah dia enak banget. Enak banget Masya Allah. Nah guys, kopi krimi latte ini walaupun diminum setiap hari, Insya Allah aman banget di perut. Nih, aman banget di perut, dan jangan khawatir untuk cari kopi krimi latte ini gampang banget. Didapetinnya ada di Alphamart, ada di Alphamidi, dan harganya murah banget. Satu sachet kayak gini, cuma Rp1.500. Wah, murah banget Masya Allah. Enak lagi ya kan? Udah enak banget, terus harganya terjangkau banget ya Rp1.500. Segini nih Rp1.500, Masya Allah enak banget ya. Dan kayaknya kalau gak minum kopi krimi latte itu kayaknya kurang gitu ya. Iya, ini kurangnya tiap hari ini ya. Nah Alhamdulillah udah tenang makasih ya sayang, udah dibikinin kopi krimi latte. Harus banyak bersyukur sayang. Iya bener. Jadi gini, Kia Alhamdulillah Allah udah berikan kesembuhan. Terus besok juga Insya Allah kamu mau ketemu Kia kan Insya Allah kan? Meka, Kia sama Kia. Bia, satu Kia, satu Bia. Iya, kita sering panggilnya iya ya. Kamu mau ketemu iya kan? Udah lama banget gak ketemu. Ya udah aku istirahat ya sini. Udah, aku istirahat. The next day. Oke guys, jadi kita udah nyampe ngantuk gitu. Kayak emang. Jadi ini di restoran, aku mau ketemu sahabat aku yang gak lama banget gak ketemu. Tinggal ini di Jogja sekarang. Kita juga mau makan di restoran Bumi Langit ya. Ini salah satu restoran organik yang waktu itu dikunjungin sama aku banget. Jadi ini kayak terkenal banget gitu lah. Gitu ya. Dikasih apa sih? Durent. Apa? Dari Mas Anung. Masya Allah. Makasih Mas. Tau aja kita suka durent. Besok main ya sama temen Awa ya. Besok ya kita main yang lebih seru ya. Oke. Iya laki-laki. Laki-laki. Itu laki-laki sayang. Laki-laki. Itu laki-laki. Laki-laki. Karena lagi merewel. Laki nombong gigi ya. Nombong gigi. Nah jadi ini guys. Ini sebelumnya. Ini udah mau abis. Ini gede banget. Jadi kalo kesini mungkin ayami bisa sharing sih. Tambah nasi aja. Karena ini aja aku berdua-berdua jadinya. Karena enak banget sih. Masinya organit. Enak banget. Ayamnya enak. The best. Hmm. Jadi. Oh di sini tuh nasi nanam sendiri. Anam juga enak. Oh anam juga enak. Nasi gak? Nangkep. Nangkep nasi. Nanam sendiri berasnya. Organit. Makanannya dasyat sih. Harganya nanti kita tanya ya. Karena nasinya enak banget. Dan bumbu ini. Ini. Ini geprek. Tapi ini lebih. Aku rasanya lebih kayak ayam-ayam. Bali gitu loh. Soalnya dia juga jual. Sambel mata. Yang lainnya kan. Masih ini pake. Nasi brown rice. Enak. Sehat. Sambelnya tuh enak banget. Tadi gue tuh rasanya tuh. Yang banyak serahnya. Enak. Masih. Aku sih suka. Sekarang coba kita cobain sambelnya sih depan. Coba ya. Enak banget. Enak banget. Enak. Masih Allah ya kan. Hmm. Pesinya pasti juga semelit. Kalo buat aku sih gak pedis. Tapi enak. Masih enak banget. Enak banget. Ini dia yang punya. Iya. Ibu ini kan. Aku diajak. Masih ya ya. Iya. Udah dia jadi turgayat kita di Jogjo. Karena aku gak tau apa. Iya. Enak banget bu. Aduh sampai jatuh kan ngasihnya. Promok bu karena Obama kesini aku bilang. Oh gitu. Oh ceritain dong Obama. Kali tuh kesini makannya apa. Oh iya Obama dia juga gak bilang sih. Dia kesini tuh mendadak. Oh gitu. Iya. Dia lagi tour jalan-jalan ke apa namanya. Ke Kautan Pinus. Saya pulang dari pasar. Kok banyak tentara. Banyak polisi. Ini ada apa. Kan gitu kan. Kapai mobil-mobil ke NN. Semacam full disini. Makanya ini ada apa. Ngomong makan siang disini. Jam sebelah. Hah. Kita siapin apa. Kan kita kan panik. Gak ada persiapan apa-apa. Oh tiba-tiba aja ya. Tiba-tiba gitu. Jam 15. Biasanya kan protokoler. Iya. Tiba-tiba kan ngasih tau dulu. Iya. Biar kita ada siap persiapan. Emang dia gak mau ngasih tau. Bagus. Kakut malah kalau dikasih tau malah kapa tadi ngomong. Masih banyak orang yang tau. Oh gitu. Jadi kita panik. Ngoder mereka enggak. Jadi pomnya meriksa dulu makanan kita kan. Oh iya iya. Kita diperiksa dulu gitu. Oh iya oke gitu. Baru mereka datang kesini. Ya dia gak ngoder. Apa yang ada menu. Ya aku keluarin semua gitu. Oke oke. Dia senang banget sama kayak mie letek gitu kan. Makannya apa? Mie letek? Pokoknya kita keluarin aja apa yang ada gitu. Oh jadi dikeluarin nanti dia coba satu-satu gitu. Di bikin peras manan. Oh bikin peras manan. Masya Allah. Jadi teman-teman semua memang disini uniknya adalah semua hasil makanan disini itu ambil sendiri ibu ya dari sini. Kalau dibilang semua. Oh gak semua ya? Enggak semua. Rata-rata? Kalau kita lagi gak ada di kubun, kita beli di pasar. Di pasar gak semua obat semprot ya. Banyak juga yang organik. Organik banyak. Tapi kita harus tahu. Jadi memang langganan ya? Ya langganan. Kalau di pasar yang banyak obat semprot itu sebenarnya tentang wortel. Aduh. Tentang wortel, brokoli, bunga kel, gitu kan. Sawi hitih itu buat semprotnya banyak banget. Sama tomat besar. Terong masih banyak buat semprot. Berarti insya Allah semua yang ada disini insya Allah semua organik ya bu ya? Organik. Mudahannya. Iya. Ini pertama tahun berapa sih bu? Kita bergerak. Ini wortel ini udah buka umum masuk 7 tahun. Oh 7 tahun. Berarti ini termasuk selai-selai disini jamnya tuh memang organik juga ya bu ya? Iya. Saya belajar sama tetangga saya. Dia orang Australia, isinya orang Alang. Tetangga sama saya di Pukuan. Wah. Kalau misal tadi kita makan ini nasi, ayam. Tadi berapa? 75. 75. 75 ribu ayam yang gede tadi tuh? Iya. Itu gede banget ya bu ya? Ayam kampung ya. Ayam kampung jago? Yang sejenis ayam jago yang ayam bangkok. Gede banget loh kayanya. Masya Allah. Ini kalau udah masuk Jakarta udah 150 ribu. Oh mahal banget. Ibu makasih banyak ya. Ibu makasih banyak ya. Nanti kita main ke bawah ya. Ini harus kali ini. Ini harus kali. Oh ya. Ini lah kuit banget ya. Teman-teman kita kan sekarang mau ke bawah. Kata ibunya kan di bawah ini kan hasil-hasilnya beberapa. Itu memang diambil sendiri. Dipetik sendiri gitu. Nah sekarang kita akan ke bawah. Dan katanya ada sapi. Susunya diperah sendiri. Terkadang bisa dibuat keju sendiri. Tadi jamnya. Apa? Pas selainya juga. Itu udah bau. Baunya udah bau ini. Bawa sapi. Bawa sapi. Sini-sini kanan. Sapi. Oh ada sapi. Berarti sangat gede banget ya. Sapi. Sapi tuh. Wah tuh. Sapi 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 tuh. Sapi. Takut deh. Sapi. Sapi. Mau. Lihat tuh. Jadi teman-teman semua. Jadi ibunya. Yang ownernya ini. Melihara sapi. Domba. Dan yang lain-lain. Nah nanti kayak susunya diperah sendiri. Dan di. Dijadikan. Tadi ya. Keju. Gitu ya. Ada Mona tuh. 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 Tuh di atas. 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 Apa sih? Apa? Monyet. Mona. Buat anak yang belajar ya. Mau belajar. Ya tadi dia bilang tuh. Tuh Mona namanya. Oh di paling atas. Itu Mona. Tuh. Mona. Musyu banget ya. Tuh dia mau ikut lagi kelas. Aduh. Aku mau loncat dah. Untuk balik salam aja. Meloncat tuh Mona nya. Mau sama hawa tadi. Oh sama hawa. Kok dia ke sini? Itu apa wak? Mona. Mona. Hahaha. Monyet ya wak. Ya. Oh udah gede mau jadi apa? Monyet. Si. Lauter tewa. Dauter binatang. Nanti gede mau jadi astronot. Iya. Sama dokter. Sama polisi. Sama. 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 Sama monyet. Lo tau gak anak gue? Ambil cacing. Ambil gini. Ih cacing. Oh iya. Dasyat. Banyak kabur. Kecoa kecoa. Diambil gini. Kecoa pake tangan. Iya deh. Bunda deh. Hawak lah. No wonder dia bilang gedenya mau jadi dokter binatang konsisten. Iya. Iya guys. Jadi kalo misalnya yang mau. Eh yang ke Jogja. Aku nyaranin sih sama anak-anak kesini. Kan ada binatang-binatang juga. Dan makanannya enak banget. Bayangin ya. Bisa rame. Jauh dari kota. Dan masuk-masuk ke dalam. Tapi dia bisa rame. Bye. Bisa, masuk lika maspahan jyik. Futur reference zur진 ada masuk balai. Dan kazari. Dan kerigikan semelanya. Dan切ur. sub indo by broth3rmax